Intro Kabar gembira datang dari Ayu Ting Ting yang mendapat restu dari Ibunda Boy William Dengan nada canda Ibunda Boy pun mengatakan tidak mempermasalahkan jika Ayu mau menjadi kekasih putranya itu Lantas benarkah restu itulah yang membuat Ayu semangat mengundang Oma Boy untuk bersilaturahmi ke rumahnya di momen lebaran kali ini Lalu seperti apa serunya liburan Ayu Ting Ting selama 10 hari di Korea Selatan bersama Bilkis, Boy William, dan juga keponakannya Ayu pun akhirnya mendapat restu dari Ibunda Boy yang bernama Yulianti Lazuardi Rupanya Ibunda Boy pun tidak mempermasalahkan jika Ayu mau menjadi kekasih putranya Tidak ada alasan baginya untuk tidak merestui keduanya Ia pun justru mengaku bahagia jika Boy berpacaran dengan biduan asal Depok ini Walaupun sudah mendapat restu dari Ibunda Boy William Tapi keduanya pun justru tidak terlihat bersama di momen lebaran kali ini Ayu yang berharap mendapatkan kado lebaran dari Boy William Hal itu pun sempat membuat Ayu marah Namun ia pun tidak berputus asa Malah Ayu pun berharap pada momen lebaran kemarin ingin mengundang keluarga dari Boy William Khususnya sang oma untuk menyambangi rumahnya dan menikmati hidangan lebaran bersama-sama Usai merayakan lebaran kali ini di Depok Seperti yang dijanjikannya Terlihat Ayu bersama keluarganya pun berlibur ke Korea Selatan pada hari kelima lebaran Setibanya di Korea Selatan Terlihat Ayu sedang asyik menikmati kota Busan dan membagikan video keseruan mereka di sana Ayu yang berlibur tanpa kedua orang tuanya sempat menempuh perjalanan dengan menggunakan sebuah kereta cepat Selain menikmati destinasi wisata populer yang ada di Busan Ayu dan keluarga pun juga mencicipi aneka kuliner khas negeri ginseng ini Gaya Ayu Ting Ting liburan ke Korea Selatan jadi sorotan Ayu Ting Ting sedang menikmati libur lebaran bersama keluarga besarnya Kali ini dia memilih Korea Selatan sebagai destinasi yang dikunjungi Sebagai pecinta K-pop serta drama Korea Ayu dan anaknya mendatangi banyak tempat yang menarik untuk berpose Namun tak hanya di tempat-tempat indah Potret Ayu Ting Ting ketika pamer Outfit of the Day di airport tak kalah menjadi sorotan publik Dalam foto yang dibagikan Ayu mengenakan Outfit perpaduan hitam dan putih yang simple namun terlihat sangat kece Dia mengenakan atasan warna putih yang kemudian dilengkapi dengan outer lengan panjang warna hitam Untuk bawahan, pedangdut 30 tahun ini memilih rok mini warna hitam Atas kakinya dah memakai sepatu hitam dan kaos kaki hitam juga Sementara itu, Ayu tak makeup tebal sehingga terkesan natural Meski begitu dia menata rambutnya agar rapi dengan cepol ke atas Selain menenteng tas kecil, dia juga membawa koper OOTD Ayu Ting Ting itu dinilai netizen sudah seperti artis Korea yang tergambar dalam drakor atau tercermin dari idola K-pop Namun ada juga yang menilai kalau Ayu Ting Ting seperti gaya seorang pramugari Seperti diketahui, Ayu Ting Ting merupakan pedangdut yang dari awal debut sudah bergaya ala idola K-pop Perempuan bernama asli Ayu Rosmalina ini saking sangat suka K-pop sampai totalitasnya belajar bahasa Korea